Kita lanjutkan sekedar pengulangan Minggu lalu kita belajar kalau misalnya ada nuklida Yang masanya lebih berat dari 58 58 ini kan masa FE, masa besi Biasanya nuklida ini kalau dia lebih berat Dia akan membelak, ketika membelak energi visi yang dilepaskan Sementara masa yang lebih ringan dari 58 Dia ada BEAVnya itu lebih Jadi masa yang lebih rendah dari 58 Berarti nuklida ini saling bergabung Ketika saling bergabung itu malah energi visi yang dilepaskan Jadi ada perbedaan Kalau lebih berat dari 58 Dia membelak energi visi yang dilepaskan Nah tapi kalau lebih ringan dari 58 Dia bergabung energi fusi yang dihasilkan Nah, jadi berarti kalau kita lihat di sini Energi fusi dan visi dan fusi ini Berasal dari perbedaan energi pengikat nuklida Jadi kalau misalnya masanya berbeda Makanya energi pengikat nuklidanya berbeda Sehingga dia bisa menghasilkan energi visi Ataupun energi fusi Nah, ini contohnya ini kan Nah, di sini FE Ya kan Nah, lebih ringan dari FE ini Nah, kita bisa dapat fusi Nah, tapi lebih berat dari FE ini Ya, kita bisa menghasilkan energi visi Nah, dengan membelah Kalau lebih berat dia membelah Membelah dia nuklidanya Sehingga dihasilkan energi Kalau yang ini dia bergabung nuklidanya Sehingga menghasilkan energi Nah, kenapa FE ini sebagai standar? Karena FE ini adalah yang paling stabil Yang berarti FE ini dia disebut di sini Most Tightly Bound Nukleus Ya, berarti dia paling stabil Sehingga dia tidak membelah Ataupun tidak bergabung Ya, jadi standarnya ini adalah FE Nah, kenapa FE ini dia paling stabil? Nah, selain itu Binding energi AV-nya itu dia yang paling tinggi Nah, sekarang ada lagi istilah Kelebihan masa Atau excess mass Nah, kalau kita berbicara masa Ya, yang dijadikan standar itu adalah masa C Kita sebut sebagai 12 unit masa atom Atau kalau misalnya unitnya EMU Amu Ya, 12 Amu Nah, kalau masa C ini Karena dijadikan standar itu sebenarnya sama dengan 1 Amu Jadi masa rata-rata nukleon dalam C itu Tepat 1 Amu Berarti di sini masa si C ini Sama dengan nomor masanya Atau A Oke Ini kita baca Kelebihan masa Nah, berarti Apa itu definisi kelebihan masa? Perbendaan antara masa Dan nomor masa A Adalah kelebihan masa Nah, karena C ini Kan sama nomor masanya Dengan masa Masa si C ini Seperti minggu lalu kan kita belajar Ada masa yang sebenarnya Ada masa yang teori Kita kurangkan Kita kurangkan itulah kelebihan masa Nah, sama di sini Tapi C ini Karena nomor masa Dengan masa dari nukleonnya itu sama Jadi makanya kelebihan masanya adalah 0 Karena itu si karbon ini Seringkali kalau untuk mass excess Dijadikan standar Untuk menentukan Mana dari nukleida ini yang stabil atau tidak Jadi kan sampai sekarang ini Sampai hari ini Kita masih belajar Bagaimana penentuan suatu nukleida itu stabil atau tidak Nah, kan kemarin minggu lalu Kita belajar Kalau berdasarkan binding energy average Kalau yang lebih tinggi dari si FE Ya, lebih tinggi dari 58 Dia itu tidak stabil Kenapa? Karena dia bisa membelah Dia bisa melepaskan energi Nah, sementara yang lebih rendah Dari FE Dia bisa bergabung Sehingga bisa menghasilkan energi Jadi, kalau bisa energi dilepaskan Dari komponen tersebut Disitulah dia tidak stabilnya Jadi, kalau dia itu Banyak energi yang harus dilepaskan Dan disitu dia tidak stabil Nah, disini kita mau melihat Ketidakstabilan dari nukleida itu Dari kelebihan masa Ini contohnya ada Ada nukleida hidrogen Kalian lihat disini Kelebihan masanya adalah 0,007825 Nilai negatif dari BEAV-nya ini adalah 0 Jadi, hidrogen dengan neutron Dia BEAV-nya itu dengan BE-nya adalah 0 Sementara helium itu Helium, 3 helium 4 helium Kalian lihat disini BEAV-nya sudah ada nilainya Tidak 0 lagi Hanya hidrogen Dengan neutron yang 0 Nah, ini sudah ada nilainya Dia makin bertambah Nah, kalau kalian lihat Semakin ke bawah ini Dia nilainya ada perubahan Ada perubahan Jadi, ada kelebihan Inilah tabel yang kita bisa melihat Bagaimana kaitannya antara Kelebihan masa Dengan si energi pengikatan rata-rata Ini mass axis dari si karbon ini adalah 0 Karena, tadi apa tadi? Kenapa dia 0? Kenapa si C ini 0? Kenapa si C 0? Kenapa si C 0? Apa sebabnya dia 0? Kalau kalian lihat Ini misalnya helium Helium itu masanya 3,016 Nomor masanya berapa ini? 3 Berarti kelebihan masanya ini Dikurang 3 Nah, sama juga misalnya si oksigen Ini masanya Ini 16 adalah masa dari masa nukleonnya Nah, sementara ini masa realnya Jadi, kelebihan masanya ada ini nilainya Yang kan negatif Karena dia lebih kecil masa ini Daripada nomor masanya Tapi kalau karbon Nah, dia kelebihan masanya 0 Kenapa? Karena di sini Masanya 12 Nomor masanya juga 12 Iya, memang Tentunya dia 0 Jadi, makanya di sini kita bisa lihat Si karbon ini dia sebagai standar Karena nomor masa Sama Masanya itu sama Nah, sementara yang lain kan Besi misalnya Besi itu Masanya adalah 53,9 Nah, tapi nomor masanya adalah 54 Makanya ada perbedaannya 0,06 Nah, kenapa negatif? Karena si masa ini lebih kecil dari nomor masa Kalau kalian lihat nih Dia yang daerah yang ini Mulai dari oksigen, kalsium, iron Iron ini ada dua kan Ada iron 54, ada iron 56 Nah, ini dia semua negatif sampai pelumbung Nah, hanya uranium lah ini Kalau kalian lihat yang positif Ya, yang uranium ini positif Oke Sampai sini ngetikan bahwa Kelebihan masa itu hanya Perbedaan antara masa yang ini Dengan nomor masa Ini seperti helium Ini 3,01603 Dikurang dengan 3 Oke Sekarang energi pengikatan Versus kelebihan masa Nah, hidrogen dengan neutron Itu dijadikan standar untuk energi pengikatan Ya, hidrogen dengan neutron Karbon adalah standar untuk kelebihan masa Ya Kalau kita perhatikan lagi lah tabelnya tadi Ini kan dia B, A, V untuk H H, hidrogen dengan neutron itu kan Dia 0 Nah, karena dia 0 berarti hidrogen dengan neutron itu standar lah untuk B, A, V Nah, sementara untuk karbon ini Kelebihan masanya adalah 0 Jadi standar untuk kelebihan masa itu adalah si karbon Ya, jadi inilah maksud Ini sebenarnya slide yang ini untuk menjelaskan tabel dari slide sebelumnya Selanjutnya, energi pengikatan tidak dapat dikonversi langsung menjadi kelebihan masa Nah, jadi kita nggak bisa konversi si kelebihan masa ini menjadi energi pengikatan Jadi nggak bisa Nggak bisa dikonversikan Nuklida dengan kelebihan masa yang rendah Juga akan memiliki energi pengikatan yang rendah Kita lihatlah dulu Nuklida dengan kelebihan energi masa yang rendah Berarti kan yang rendah itu Yang dari sini ya Dari sini ke sini ini rendah ya Energi pengikatannya itu juga rendah Oke, energi pengikatannya Jadi kita nggak bisa menghitung Nggak ini, ini, yang ini Nggak bisa diubah dari ini pakai perhitungan Tetapi kita bisa lihat trendnya aja Jadi dari tabel ini kita bisa lihat trend Oke, jadi sekarang saya ulangin ya Untuk BE, A, V, BE aja Untuk binding energy average Dengan binding energy Standarnya itu adalah hidrogen dengan neutron Untuk kelebihan masa Standarnya adalah karbon Tapi kelebihan masa ini Nggak bisa kita langsung konversikan ke BE, A, V Nggak bisa langsung kita konversikan Tidak ada konversi langsung Nah, yang selanjutnya Kita lihat di lainin Nuklida dengan kelebihan masa yang rendah Juga akan memiliki energi pengikatan yang rendah Oke, sampai di sini jelas kan? Jelas kan? Jelas, Ma'am Oke Kita lanjut ya Nah, berarti sekarang misalnya ada contohnya ini Contohnya si ini Ya, SC ini Kelebihan masanya adalah negatif 20,527 Nggak, ya, negatif 20,527 Nah, sementara si kalsium ini Negatif 34,847 Nah, kalau kita mau menghitung energi dari proses peluruhan itu Berarti yang kita lakukan adalah negatif ini dikurang negatif ini Ya, jadi dapatnya 14,32 Jadi kalau ada reaksi seperti ini Reaksi seperti ini Berarti proses peluruhannya itu Energi peluruhannya itu adalah 14,32 M Dari mana? Dari negatif 20,527 dikurang negatif 34,847 Dapatlah 14,32 M Jadi di sini kita gunakan kelebihan masa untuk mengevaluasi energi peluruhan Jadi kita mau melihat Apa kaitannya antara kelebihan masa ini Dengan energi dari suatu proses peluruhan Jadi kalau kita kurangkan itulah dia Energi peluruhan Nah, tadi kalau kita Kita nggak bisa konversikan Si kelebihan masa menjadi binding energi Jadi energi pemikatan Tetapi kalau misalnya ada reaksi seperti ini Kelebihan masa ini Bisa kita pakai Jadi perhitungan energi peluruhan Sini ada pertanyaan di sini Sampai di sini ada pertanyaan Mem izin bertanya, Mem Untuk yang tadi kelebihan yang tentang cara Untuk energi peluruhan itu Mem kan Min 20,527 dikurang min 34 Kenapa, apa memang harus aturannya 20 dikurang 34 dulu Atau kenapa nggak 34-nya duluan, Mem? Karena kan dia reasinya gini Kan reasinya di sini Kan? Nanti A-nya di sini Jadi ya harus ini dikurang ini Gitu Oh, baik, Mem Baik, Mem Terima kasih, Mem Karena kalian harus perhatikan urutannya ini kan Dia kan di sini di awal Sementara ini kan dia gini Kalau kalian lihat kan 40 CSC21 ditambah elektron Nah, dia menghasilkan CA20 Nah, ini saya salah Ini Ini bukan R Ini sebenarnya Dia A-Row Nggak tahu kenapa Jadi Jadi R Oke Jadi jangan bingung kenapa kok dipakai yang itu Yang 20 itu Karena 20 itu Dia di awalnya gitu ya Dia reaktannya gitu Ya Oke Nggak ngerti kan Gini kan Ngerti, Mem Kalau misalnya saya ubah Dia Tadi kan saya R Pakai R Kalau saya buat seperti ini Sudah lebih jelas kan Ya Sudah Karena kan kita mau menghitung Bagaimana peluruhan dari CSC ini Menjadi CA Ya kan Bagaimana peluruhannya Nah, peluruhannya itu Bisa kita hitung Memakai Memakai Kelebihan masa Yaitu kelebihan masa Si Si ini CSC Dikurangi Kelebihan masa Dari Kalsium Ya Jadi kita dapat Ternyata kelebihan masa ini Kita bisa dapat Berapa energi yang meluruh Nah, inilah jumlah energi yang meluruh Ya kan Ini awalnya dia Nah, dia melepaskan elektron Jadilah kalsium Ya Jadi jumlahnya adalah Jumlah energi peluruhannya adalah 14,32 Oke Erika jelas nggak Erika Jelas Jelas ya Oke Yang lain ada pertanyaan Ada pertanyaan Nggak ada Nggak ada pertanyaan Karena mengerti ya Mudah-mudahan karena mengerti Bukan karena Nggak peduli ya Jadi sekarang kita lihat Ada istilah isobar Ada istilah kelebihan masa Ya Ada istilah isobar Ada istilah kelebihan masa Nah, berarti di sini Kelebihan masa ini Bergantung pada perubahan Nomor masa Dan perubahan nomor atom Untuk isobar Untuk isobar Jadi berarti Kalau kita punya Isotop Yang Maksud Kalau kita punya Nuklida yang isobar Ya Dia kelebihan masa Untuk yang jemis isobar ini Dia berubah Sesuai dengan Perubahan nomor atom Z Nomor atom Z Nah Bagaimana kita mengkonversikan Si isobar ini Nah, biasanya ini Si isobar ini Yang Kalau misalnya ada suatu Elemen Ya Berubah dia Dari satu isobar Ke isobar yang lain Jadi konversi isobar ini Dilakukan dengan Proses peluruhan beta Dilarukukan dengan Proses Perubahan beta Nah, coba kalian lihat Isobar itu Apa definisinya? Isobar Isobar Apa itu isobar? Atom yang memiliki Nomor masa yang sama Tapi nomor atom Dan jumlah protonya berbeda Jadi kalau isobar itu Nomor masanya sama Tapi nomor atomnya berbeda Nah, jadi kalau kita mau melihat Kelebihan masanya Berarti kelebihan masa itu Bergantung dengan Perubahan nomor masa A Dan perubahan nomor atom Z Karena atom Znya Nomor atomnya yang berbeda Jadi makanya untuk isobar ini Kelebihan masa ini Hanya bervariasi Sesuai nomor atom Z Karena nomor masanya Dia sama Untuk isobar kan Hanya nomor atomnya Yang berubah Nah, berarti Kalau misalnya Ada satu isobar Mau berubah ke isobar yang lain Nah, jadi Yang meluruh itu Adalah beta Nah, beta itu Bagaimana? Kalau alpha dia bagaimana? Beta bagaimana? Ada yang bisa kasih tahu saya enggak? Beta decay gitu Bagaimana apanya? Muatannya? Masanya? Beta partikel Coba Coba lihat lagi di catatan kalian minggu lalu Bagaimana? Ada enggak di catatan minggu lalu Beta partikel itu seperti apa sih? Beta partikel itu Kalau alpha kan Empat dua alpha Ya kan? Kalau beta itu Dia Bagaimana? Kalau gamma kan Nol-nol Karena dia enggak bermuatan Jadi nol-nol Nol-nol gamma Kalau beta itu Nol-nol 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 Jadi Kalau beta itu dia Makanya disini Konversi isobar itu Dilakukan dengan proses peluruhan beta Nah, jadi karena si beta ini Ada muatannya Muatannya negatif satu Otomatis kalau ada muatannya negatif satu Kalau dia meluruh Berarti kan akan ada Perubahan nomor atomnya Ya, jadi nomor masanya Dia enggak akan berubah Karena dia isobar Ya Ini contohnya kita mau melihat lagi ada 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 tabel Di tabel ini Ada berbagai macam Nuklida Ya Nah Kalau kita perhatikan Si Telerium ini Dialah yang Nomor masanya Paling rendah Paling rendah Karena kalau SB ini dia Negatif 89,2 Nah, kalau Iodium ini Dia negatif 87,9 Nah, berdasarkan ini Kalau kita mau melihat Kelibihan masat Nah, ini kan semua Ini isobar ini semua Ya, karena Nomor masat Indium Indium SN, SB ini Semua nomor masanya adalah 123 Ya Nomor masanya 123 Nah Jadi kalau yang kalian lihat Dari semua isobar ini Yang paling stabil itu Adalah Si TE ini Telerium Kenapa? Karena Nomor masanya ini Adalah Paling rendah Ya Jadi ini contoh Isobar itu Ya kan Yang berbeda itu Nomor atomnya Ini 49 50 51 52 Ya kan Nah, sementara ini Iodium ini Iodium ini Ya 53 Senon 54 Sesium 55 Barium 56 Nah, jadi ini yang paling Rendah Kelebihan masanya Nah, ternyata Dia yang paling stabil Ya Tetapi ini khusus untuk Isobar aja Ya Isobar Jadi ini Ini nuklida-nuklida Yang isobar Nah, contohnya Kalau kita punya Nomor masa 123 Sampai sini apa? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Gak ada ya? Gak ada pertanyaan ya? Oke Sekarang kita lihat Nuklida stabil Nah Ada nuklida Tidak stabil Jadi bahan alam Terbuat dari elemen Atau nuklida alami Nah Ada beberapa elemen Yang memiliki Lebih dari satu Isotop stabil Nah, bagaimana kita Kita definisikan Kalau misalnya Dia umurnya panjang Ya Itu kita sebut Nuklida stabil Ya Makanya yang radioaktif itu Dia umurnya pendek Kenapa? Karena dia punya kecenderungan Karena energinya tinggi Dia punya kecenderungan Misalnya contohnya Yang Yang tinggi Energinya Dia punya kecenderungan Membelah Sehingga Melepaskan energi Atau ada juga Yang dia mungkin Ada energinya tinggi Jadi dia mau bergabung Dengan yang lain Nah itu yang Masanya rendah Dia mau bergabung Dengan yang lain Akhirnya berarti Dia tidak stabil Karena dia kan bergabung Dengan orang yang lain Nuklida yang lain Membentuk Isotope yang Lebih stabil Jadi makanya Stabil ini Ada kaitannya Dengan umur Jadi kalau umurnya panjang Dia adalah Nuklida stabil Sekarang berarti Nuklida stabil Adalah Isotope yang stabil Dari suatu elemen Contohnya Jet Lebih kecil Misalnya kalau ada elemen Yang jetnya Lebih kecil Dari 83 Ada satu Isotope Stabilnya Tapi ada pengecualian Kecuali apa Kalau Teknesium Prometium Ini Dia tidak Stabil Jadi untuk jet Lebih kecil Dari 83 Itu dia Isotopnya Stabil Kecuali Teknesium Dan Prometium Jadi ini Ini Banyaknya Tentunya Hafalan Karena Banyak informasi Informasi Yang harus Kalian Mengerti Makanya disini Jet Lebih kecil Dari 83 Stabil Kecuali Kecuali Teknesium Dan Prometium Karena Kestabilan Itu sebenarnya Menentukan Apa Menentukan Itu Biasanya Kalau ada Strong Nuclear Force Ingatkan Kalau Misalnya kita Punya Atom Nukleusnya Itu ada Positif Ada Neutron Tapi Elektronnya Itu kan Dia Mengelilingi Si Atom Jadi Makanya Kalau Misalnya Ada Tolakan Elektrostatik Antara Proton Bermuatan Positif Biasanya Itu akan Menyebabkan Si inti Atom Terpisah Tetapi Ada Pengecualian Pengecualiannya Itu adalah Hidrogen Jadi Makanya Kalian bertanya Kenapa Masa Atom Yang rendah Yang lebih rendah Dari Iron Kenapa Ada Kecenderungan Bersatu Dengan Atom Yang lain Senyak Elemen Yang lain Karena Dia Ada Muatan Positif Dia Mungkin Ada Kecenderungan Bergabung Dengan Yang lain Karena Nukle Yang lain Itu Ada Elektronnya Di luar Jadi Ada Energi Mereka Mau Bergabung Tapi Ada Juga Yang Besar Itu Dia Ada Tolakan Tolakan Dia Mau Meluru Dia Mau Melepaskan Beta Partikel Karena Dia Tidak Stabil Karena Dia Tinggi Energinya Jadi Intinya Apa Intinya Itu Berarti Kestabilan Nuklida Itu Ada Kaitannya Dengan Energi Kalau Energinya Itu Tinggi Dia Mau Bergabung Atau Mau Melepas Jadi Ada Kaitannya Dengan Energi Fisi Dengan Energi Fusi Tadi Karena Berarti Ada Kaitannya Dengan Bagaimana Struktur Dari Atom Ada Positif Ada 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 Netral Yang Positif Seperti Ini Inilah Yang Menyebabkan Ada Tolakan Sehingga Dia Mau Bergabung Dengan Lain Nah Oke Jadi Itu Kalau Tidak Stabil Tapi Kalau Misalnya Ada Inti Atom Yang Stabil Tolakan Itu Diatasi Oleh Kekuatan Nuklir Yang Kuat Jadi Interaksinya Itu Menarik Nuklir Jarak Pendek Tapi Kuat Tapi Kalau Misalnya Gaya Nuklir Lebih Rendah Daripada Tolakan Elektrostatik Itu Yang Membuat Nuklir Tidak Stabil Akhirnya Meluruh Jadi Makanya Sesuatu Jadi Dalam Elemen Itu Atom Itu Gaya Nuklir Ada Juga Interaksi Antara Nukleon Yang Yang Mana Lebih Kuat Itu Yang Menentukan Apakah Si Elemen Itu Stabil Atau Tidak Jadi Makanya Kalau Yang Stabil Itu Berarti Ada Kekuatan Nuklir Jadi Berarti Kalau Ada Kekuatan Nuklir Dia Bisa Diatasinya Tolak Menolak Itu Tapi Kalau Misalnya Gaya Nuklir Lebih Rendah Daripada Tolakan Antara Proton Nukleus Nukleus Tidak Stabil Akhirnya Meluruh Oke Jadi Makanya Kalau Yang Mulai Pertemuan Empat Lima Ini Kita Lebih Banyak Teori Teori Jadi Pemahaman Konsep Sebaiknya Kalian Pelan-pelan Kalian Belajari Biar Kalian Mengerti Seperti Ini Gak Bagaimana Seperti Ini Ternyata Atom Yang Stabil Ini Ada Kaitannya Dengan Kekuatan Nuklir Dan Interaksi Antara Proton Ternyata Kalau Misalnya Kekuatan Nuklir Kuat Interaksi Antara Proton Itu Bisa Dikalahkan Jadi Atom Stabil Tetapi Kalau Gaya Nuklir Rendah Lebih Kuat Tolakan Antara Si Proton Ini Nukleus Tidak Stabil Meluruh Meluruh Oke Sekarang Ada Nuklida Stabil Nuklida Stabil Kita Lihat Ada Nggak Kaitannya Nuklida Stabil Dengan Jumlah Proton Dan Neutron Contohnya Ini Satu Hidrogen Tiga Helium Ini Memiliki Lebih Banyak Proton Dari Neutron Ini Stabil Dia Memiliki Lebih Banyak Proton Daripada Neutron Sebaliknya Nuklida 2D 4 Helium 6 Litium Nah Ini Yang Tercantum Di Sini Nuklida Yang Ini Memiliki Jumlah Proton Dan Neutron Yang Sama Satu Hidrogen Tiga Helium Ini Memiliki Lebih Banyak Proton Daripada Neutron Nah Sementara Kalian Hitunglah Bener Enggak 2D Ini Sama Proton Dengan Neutron Bener Enggak Yang Ini Maksudnya Apa Nomor Masa Atau Nomor Atom 2 4 6 10 12 Ini Nomor Masa Atau Nomor Atom 16 20 Ini Apa Nomor Masa Atau Nomor Atom Nomor Masa Mem Nomor Masa Benar Nomor Masa Berarti Kalau Misalnya Contoh 16 Oksigen Nomor Masanya 16 Nomor Atomnya Berapa Oksigen 8 Berarti 8 Itu Adalah Jumlah Proton Bener Enggak Berarti Jumlah Neutron Berapa 16 Kurang 8 8 Berarti 8 Bagaimana Dengan Nitrogen Nomor Nomor Masanya 14 Nomor Atom Atom Berapa 7 Tanya Disini Si nitrogen Ini Jumlah Proton Dengan Jumlah Neutron Sama Bagaimana Bagaimana Dengan Helium Nomor Atom Atom Berapa Dua Mem Jadi Yang Ini Dua Mereka Adalah Nuklida Yang Stabil Jadi Nuklida Yang Stabil Itu Sama Jumlah Proton Dengan Neutron Nya Kecuali Si Satu H Dengan Tiga Helium Ini Dia Lebih Banyak Proton Daripada Neutron Jadi Makanya Kalau Saya Tanyakan Nanti Kalian 32 S Itu Dia Nuklida Stabil Atau Nuklida Tidak Stabil Kalau Berdasarkan Jumlah Proton Dan Neutron 32 S 32 S Berapa Nomor Atom 16 16 16 Berarti Itu Kalau 32 Kurang 16 Berapa 16 16 Berarti Jumlah Proton Dan Neutron Nya Sama Berarti Dia Adalah Nuklida Stabil Jadi Ingat Proton Dan Neutron Nya Sama Yaitu Adalah Nuklida Stabil Kecuali Kecuali Satu Hidrogen Dengan Tiga Helium Satu Hidrogen Ini Berapa Nomor Atom Nya Satu Atomen Atomen Nomor Neutron Jumlah Neutron Nya Adalah Nol Bener Sementara Tiga Helium Berapa Nomor Atom Dua Dua Berarti Disitu Nomor Jumlah Neutron Nya Adalah Satu Jadi Hanya Satu H Dengan Tiga Helium Yang Merupakan Nuklida Yang Stabil Tetapi Jumlah Proton Lebih Besar Dari Jumlah Neutron Jadi Umumnya Nuklida Stabil Itu Kalau Jumlah Proton Dan Jumlah Neutron Sama Ngerti Kan Sini Ngerti Kan Ngerti Mem Berarti Semua Nuklida Lain Memiliki Lebih Banyak Neutron Daripada Proton Ada Yang Lebih Banyak Neutron Daripada Proton Hanya Dua D Dutirium Enam Litium Sekuluh Boron 14N Yang Memiliki Jumlah Proton Dan Neutron Yang Sama Tetapi Ganjil Gimana Ini Maksudnya Ganjil Coba Kalian Kalian Jelaskan Ke saya Coba Lithium Ini Berapa Nomor Atom Tiga Tiga Berarti Enam Dikurang Tiga Tiga Berarti kan disini Sama 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 Jumlah Proton Dengan Neutron Tetapi Dia Bernilai Ganjil Sementara Disini Sama Proton Dengan Neutron Tetapi Dia Genap Mem Kalau Kalau Kalian Lihat Nanti Makanya Kalau Kalian Lihat Di Textbook Textbook Ada Dia Event Pasangan Yang Bergenap Ada Dia Pasangan Yang Ganjil Pasangan Yang Ganjil Itu Ini Deuterium Litium Boron Dan Nitrogen Ini Ada Juga Nuklida Stabil Nuklida Stabil Yang Berat Lebih Banyak Neutron Daripada Proton Per Proton Daripada Nuklida Stabil Yang Ringan Jadi Kalau Kita Misalnya Bandingkan Antara Yang Berat Dengan Yang Ringan Biasanya Kalau Nuklida Stabil Yang Berat Ini Lebih Banyak Neutron Daripada Proton Ada Juga Bilangan Ajaib Magic Number Jadi Bilangan Ajaib Proton Dan Neutron Bilangan Ajaib Jadi Kalau Kalian Lihat Banyak Yang Harus Kalian Hafal Sebagian Ini Contohnya Elemen Dengan Z Sama Dengan Berarti Z Z Itu Apa Nomor Masa Nomor Atom Atau Nomor Atom Atom Nomor Atom Z Dengan 28 20 28 50 Dan 82 Ini Dia Banyak Isotopnya Jadi Ingat Kalau 28 20 28 50 Dan Mempunyai Isotop Yang Banyak Makanya 28 20 28 50 82 Ini Kita Sebut Magic Number Atau Bilangan Ajaib Bilangan Ajaib Contohnya Apa Contohnya Itu Adalah Si Kalsium Kalsium Itu Dia Nomor Z Z Z Z 20 Nah Kalau Kalian Lihat Dia Ada 6 Isotop Dari Kalsium Itu 6 Apa Aja Yaitu Yang Nomor Masanya 40 Yang Nomor Masanya 42 Yang Nomor Masanya 43 Yang Nomor Masanya 44 46 Dan 48 Sama Juga Dengan Timah Timah Itu Nomor Atom Berapa Timah Timah Itu SN Berapa Nomor Atom Dari Timah 50 Masuk Enggak Ke magic Number Masuk Masuk Ke magic Number Kalau Kalian Cari Lagi Di Textbook Ada 10 Isotop Stabil Dari Si Timah 12 14 15 16 17 18 Sampai 124 Jadi Makanya Saya ulangin Lagi Jadi Kalau Misalnya Ada Nomor Atom Dari Suatu Elemen Itu 2 Atau 8 20 28 50 Dan 82 Akan Banyak Isotopnya Akan Banyak Isotopnya Nah Makanya Nomor Yang Ini Di Poin Pertama Ini Kita Sebut Sebagai Bilangan Ajaib Atau Magic Number Contohnya Apa Contohnya Isotop Yang Stabil Contohnya Z Sama Dengan 20 Masuk Kesini Itu Si Kalsium Ternyata Si Kalsium Itu Ada Isotopnya Dengan Nomor Masa Yang 40 42 43 46 48 Jadi Ada 6 Isotop Stabilnya Oke Ini Jelas kan Jelas Men Jelas ya Ini Hanya Seperti Informasi Bahwa Kalau Misalnya Ada Bilangan Yang Seperti Ini Yang Magic Number Ini Berarti Tiap Magic Number Ini Banyak Isotop Banyak Isotop Nah Kita Lihat Lagi Ada Bilangan Ajaib Proton Dan Neutron Nah Kalau Misalnya Z Sama Dengan 82 Ya Makanya Bilangan Ajaib Nya Adalah Untuk Proton Bilangan Ajaib Untuk Proton Z Sama Dengan 82 Nah Kalau Bi Ini Bismuth Bilangan Ajaib Nya Adalah 126 Ini Dari Neutron Nah Apa Maksudnya Ini Adalah Nuklida Stabil Dengan Nomor Atom Yang Paling Tinggi Jadi Bi Bismuth Itu Dia Nuklida Stabil Dengan Nomor Atom Tertinggi Nuklida Stabil Dengan Nomor Atom Yang Tertinggi Oke Berarti Kalau Kita Lihat Lagi Bilangan Ajaib Ada Lagi Istilah Bilangan Ajaib Ganda Kalau Kita Lihat Helium Oksigen Kalsium Kalsium Ada Dua 40 20 Kalsium 48 20 Kalsium Nah Ini Bilangan Ajaib Nya Adalah Jumlah Proton Dan Jumlah Neutron Kalau Kita Lihat Disini Berapa Jumlah Neutron 8 Benar Enggak 8 Nah Disini Jumlah Neutronnya Adalah 2 20 Kalau Yang Ini PB Berapa Jumlah Jumlah Neutronnya 208 Dikurang 82 Berapa 126 Jadi Ini Juga Adalah Kita Sebut Sebagai Nuklida Bilangan Ajaib Ganda Nah Ada Informasi Lagi Yang Harus Kalian Betahui 59% Dari Nuklida Stabil Itu Jumlah Proton Dan Neutron Genap Jadi Lebih Dari 59% Nuklida Stabil Memiliki Jumlah Proton Dan Neutron Yang Genap Jadi Apa Maksudnya Maksudnya Bahwa Bagaimana Pasangan Proton Dan Neutron Ini Itu Berkontribusi Terhadap Kestabilan Nuklida Jadi Umumnya Berarti Nuklida Yang Stabil Itu Jumlah Proton Dan Neutron Adalah Genap Jadi 59% Nuklida Yang Stabil Itu Jumlah Proton Dan Neutron Genap Berarti Kestabilan Nuklida Itu Dipengaruhi Dengan Misalnya Apakah Jumlah Proton Dan Neutron Genap Atau Ganjil Karena Berarti Mayoritas Dari Nuklida Stabil Memiliki Jumlah Proton Dan Neutron Genap Baru Ada lagi Kita Istilah Setengah Pin Kalau Kalian Nanti Belajar Ini Sekalian Kalian Belajar Dasar 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 Ilmu Kimia Bukan Di Dasar Dasar Ilmu Kimia Itu Kalian Belajar Juga Enggak Seperti Ilmu Kuantum Dasar Mekanita Kuantum Nah Disitu Kalian Tau Kalau Misalnya Dalam Atom Ada Juga Istilah Setengah Pin Kalau Kalian Misalnya Adalah Kalian Mau Bikin Konfigurasi Elektron Konfigurasi Elektron Misalnya S S itu Di dalam Pinnya Ada Setiap Kotak Itu Ada Dua 1 S2 2 P6 Ingat 1 S2 2 P6 Misalnya P itu S itu 2 P itu P itu 6 D itu Berapa 10 Men Tapi Misalnya Kalau S itu Kalau kita ubah Jadi kota S itu Kan Satu Kota Ya kan P Berapa Kota 3 Men D 5 Kota Ya kan Nah Tapi Dalam Satu Kota Itu Dia ada Dua Benar Enggak Iya Ben Dua Nah Dua Itu Berarti kan Satu Yang Spin Ke Atas Satu Yang Spin Ke Bawah Jadi Sebenarnya Nukleon Itu Memiliki Setengah Spin Setengah Spin Makanya Dalam Nukleon Itu Ada Spin Ke Atas Itu Positif Setengah Spin Ke Bawah Dia Negatif Setengah Jadi Makanya Pemasangan Proton Dan Neutron Ini Sebenarnya Mengikuti Prinsip Eksklusi Pauli Ya Pauli Kenapa Karena Ternyata Proton Dan Neutron Ini Dia Berlawanan Dalam Nukleus Ya Berlawanan Untuk Menempati Keadaan Kuantum Ya Keadaan Kuantum Jadi Makanya Disini Ada Preferensi Juga Untuk Pasangan Neutron Makanya Tadi kan Dia Yang Stabil Lebih Suka Bagaimana Kalau Genap Kalau Genap Kan Dia Berpasangan Semua Bener Enggak Bener Tapi Kalau Misalnya Ganjil Berarti Ada Dia Satu Yang Positif Ada Dia Satu Yang Dia Ke Atas Ada Dia Yang Enggak Berpasangan Berarti Kalau Dia Enggak Berpasangan Itulah Yang Dia Enggak Stabil Makanya Disini Ada Kaitan Antara Proton Dan Neutron Kenapa 59% Dari Nuklida Yang Stabil Jumlah Proton Dan Neutron Genap Karena Kalau Genap Dia Semua Spin Ini Berpasangan Tapi Kalau Ganjil Ada Spin Yang Enggak Berpasangan Berarti Kalau Ada Spin Yang Enggak Berpasangan Dia Punya Kecenderungan Mencari Pasangan Makanya Kalau Kalian Enggak Punya Pacar Kalian Pengen Punya Pacar Karena Setiap Individu Setiap Materi Padahal Materi Pun Setiap Orang Itu Rindu Ada Pasangannya Mana Enggak Kalau Spinter Gitu Gak Kurang Stabil Makanya Cari Kesana Cari Kesini Sama Juga Dengan Si Nuklida Ini Jadi Kalau Misalnya Dia Ada Spin Yang Enggak Berpasangan Dia Ada Kecenderungan Untuk Mencari Kalau Mencari Berarti Ada Energi Lagi Mau Bergabung Jadi Makanya Angka Angka Itu Tadi Ada Maknanya Kenapa Kalau Genap Kalau Genap Dia Lebih Stabil Karena Ini Karena Dia Harus Mematuhi Prinsip Eksklusi Pauli Sini Ngerti Kan Ngerti Ya Oke Apa Efeknya Ini Efek Ini Juga Berpengaruh Kepada Kelimpahan Isotop Dalam Elemen Nah Tadi Kalau Kita Lihat Kan Kalau Yang Angka Angka Ajaib Tadi Angka Genap Bener Enggak Angka Ajaib Tadi Angka Genap Kan 22 20 58 82 Itu Agak Genap Jadi Makanya Kalau Ada Efek Berpasangan Ini Mempengaruhi Kelimpahan Isotop Nah Umumnya Yang Magic Number Tadi Kan Dia Banyak Isotop Nah Jadinya Yang Banyak Isotop Dia Melimpah Di Planet Apakah Itu Skala Planet Atau Galaksi Galaksi Jadi Makanya Pasangan Nukleon Itu Tadi Mempengaruhi Juga Apakah Ada Peluruhan Nuklida Yang Tidak Stabil Jadi Makanya Yang Ganjil Itu Nanti Yang Dia Meluruh Melepaskan Apakah Itu Alpha Parti Apakah Itu Beta Partikel Atau Gamma Ini Juga Kelimpahan Elemen Jadi Kelimpahan Suatu Elemen Atau Nuklida Dalam Jumlahnya Dalam Suatu Sistem Sama Dengan Kelimpahan Unsur Bintang Dan Galaksi Nah Ini Biasanya Kita Bisa Pakai X-ray Ketika Mengeksplorasi Ruang Angkasa Contohnya Ini Matahari Matahari Itu Ada Sebenarnya Kalau Matahari Itu Kita Hitung Masanya 99,9% Dari Masa Tata Surya Itu Adalah Masa Matahari Dari Dari 99,9% Itu Si Hidrogen Itu Berkontribusi 72% Helium Ini Berkontribusi 26% Jadi yang Mayoritas Kalau kita Teliti Matahari Itu Mayoritas Itu Adalah Atom Hidrogen Dengan Helium Jadi Atom Yang Kecil Makanya Kalau Kalian Sebut Energi Dari Matahari Itu Adalah Energi Apa Fusi Atau Visi Fusi Atau Visi Energi Matahari Di Matahari Helium Ama Nitrogen Ini Dia Ringan Atau Berat Ringan Ringan Berarti Kalau Bergabung Yang Ringan Itu Menghasilkan Energi Fusi Energi Fusi Jadi Makanya Yang Kita Pelajari Sebelumnya Itu Bisa Kita Gunakan Untuk Mengamati Tata Surya Kenapa Matahari Itu Panas Karena Ada Energi Yang Dilepaskan Energi Itu Dilepaskan Dari Apa Dari Penggabungan Atom Atom Yang Ringan Atom Yang Ringan Kalau Kalian Lihat Hidrogen Aja 72% Helium 26% Jadi Makanya Energi Pada Sinar Matahari Itu Adalah Energi Fusi Ini Reference Yang Saya Ambil Untuk Mempersiapkan Kelas Ini Oke Sampai Di Sini Apakah Kalian Ada Pertanyaan Apakah Ada Pertanyaan Kalau Kalau Tidak Ada Pertanyaan Kita Lanjutkan Minggu Depan Minggu Depan Yang Kita Pelajari Adalah Saya Tunjukkan Ke Kalian Kita 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 Akan Mulai Minggu Depan Masuk Ke Radioaktifitas Dan Peluruhannya Tidak Terasa Kita Ini Sudah Minggu Keempat Minggu Keempat Berarti Kita Hanya Tiga Kali Lagi Pertemuan Kita Sudah Meet Jadi Makanya Mulai Kalian Pelajari Dikit Dikit Dari Mana Bahannya Setiap Buku Kimia Umum Itu Pasti Ada Chapter Tentang Radioaktifitas Jadi Kalian Ambil Kalian Ambil Chapter Yang Itu Kalian Pelajari Karena Jangan 100% Mengandalkan Slide Saya Jadi Kalian Harus Ada Ilmu Tambahan Biar Semakin Kokoh Konsep Kalian Oke Ada Pertanyaan Sampai Di Sini Tidak Ada Kalau Tidak Ada Pertanyaan Sampai Jumpa Minggu Depan Semoga Kita Semua Tetap Sehat Tetap Semangat Oke Sini